Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Sobat Maya Sweet Friend menjadi yang pertama mendapatkan informasi terupdate dari Bunda Maya IBN Terinfo untuk Sobat Hebat Bunda Maya IBN tentang sosok yang menjadi mahluk berbakala yang terkenal sekitar 96 juta tahun yang lalu pastinya kalau udah pernah dengar dong kalau ada fosil dinosaurus yang ditemuin tapi kalau di Indonesia nggak pernah ada ya, penasaran? Di video ini aku mau jelasin mengapa fosil dinosaurus nggak pernah ada di Indonesia Sebelum adanya manusia di dunia ini, berjuta-juta tahun yang lalu bumi kita itu dihuni oleh hewan yang memiliki ukuran yang sangat besar dan biasa kita sebut sebagai dinosaurus tapi sayang sosok hewan berukuran besar ini nggak pernah kita temuin lagi karena sudah mengalami kepunahan sejak adanya meteor besar yang pernah menabrak bumi pada saat meteor jatuh ke sumur dinosaurusnya tuh nggak semuanya langsung punah jadi beberapa dari mereka tuh masih hidup dan bahkan berevolusi sampai sekarang nah dari sekian banyaknya fosil dinosaurus herannya ditemukan nggak pernah sekalipun ada berita yang berhasil nemuin fosil dinosaurus di negara Indonesia Dinosaurus itu beneran ada nggak sih? hmmm kasus-kasus fosil dinosaurus yang ditemuin di berbagai negara baru-baru ini seperti fosil tikera putrus dan ditemukan mahasiswa biologi dari Universitas California di Tanah Tandus di daerah Nakoda Utara terus fosil dinosaurus T-rex juga pernah ditemukan di Amerika sejak tahun 1992 kalau gitu fosil dinosaurus juga ditemukan di Panti Jompo di Amerika Serikat nah di Asia sendiri juga pernah beberapa kali juga ditemukan adanya fosil dinosaurus bahkan di Malaysia aja pernah ditemuin gigi dari makhluk perbakala ini? kenapa di Indonesia nggak ada ya guys? hmmm jawabannya simple guys dinosaurus itu muncul sekitar 230 tahun lalu dan mendominasi bumi kita selama 350 juta tahun dan kemudahan dinosaurus terjadi sekitar 65 juta tahun silam guys kalau menurut kajian geologi kepulauan Indonesia kita ini baru terbentuk 65 tahun yang lalu dan ya setelah dinosaurus atau tepatnya ketika dinosaurus ditemukan baru di Indonesia maka dari itu belum pernah sekalipun fosil dinosaurus ditemukan di Indonesia tapi jangan berkecil hati karena pada kenyataannya ada banyak juga fosil manusia dan hewan purba yang ditemukan di Indonesia contohnya aja ya Pitekantropus erectus yang ditemukan oleh Ajun Dobris di Trinil, Ngawi, Jawa Timur terus ada juga ya Megantropus paleojavanicus yang ditemukan di daerah Ragen disebut dengan anak Mojokerto ditemukan oleh Von Gwineswap dan masih banyak lagi penemuan yang ada di Indonesia bahkan Indonesia juga punya dinosaurus yang belum pernah pernah sampai sekarang hmm kira-kira apa ya apalagi kalau bukan komodoh hmm beruntung sekali ya kita masih bisa ketemu di dinosaurus dalam bentuk yang masih hidup sekarang Baiklah Sobat Sweet Friends demikian informasi video kali ini Bunda Maya IBN undur diri tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan notifikasi agar aku lebih bersemangat lagi membuatkan dan membagikan video-video yang bermanfaat buat kawan nantikan informasi berita lainnya di episode yang akan datang di channel ini sampai jumpa, bye-bye selamat menikmati